Ih, kampung apaan sih tuh? Hobi kok ngerampok? Itu juga pertanyaanku dari kecil sampai sekarang. Lah, terus ngebunuh? Aku membunuh pimpinan rampok di kampungku. Karena aku ingin berhenti menjadi perampok dan ingin memulai hidup normal. Tapi dia tidak mengizinkan. Lah, pensiun jadi garong aja, pakai permisi segala. Berhenti mah berhenti aja tuh, Tong. Aku membunuhnya karena terpaksa. Aku membela diri. Dan dia melantangku duel satu lawan satu. Dia menyandera anak dan istriku. Terus? Aku menyerahkan diri ke polisi. Di penjara 12 tahun. Anak bini lu kemana, Tongki? Aku tidak pernah melihat lagi mereka sejak hari itu. Waktu aku bebas dari penjara dan kembali ke kampung. Rumah kami sudah hancur. Warga desa semua menutup pintu dan tidak ada yang mau bicara kepadaku. Lalu Pak Lurah bilang. Keluarga aku pergi diam-diam di hari aku di penjara. Kabarnya mereka ada di pengandaran. Lalu ada yang bilang mereka di Cirebon. Di Tegal. Semuanya sudah ku cari. Sian. Tapi Mereka tidak kutemukan. Sampai akhirnya aku terdampar di sini. Eh, Nabi. Bukan naun siap. Betul-betul pententing. Di dia. Bawa-bawa cangkul lagi. Eh, ada ape nih bapak-bapak. Aduh, nyampe jantungan nyai. Aduh itu golok, curit. Turunin, turun. Turun, turun, turun. Aduh. Nini T diem aja. Entah usah ngabelan ini rampok. Ih, emangnya ayah pahlawan bertopeng pembela. Lagian salah dia ape. Api bejat ini bikin warga kampung pada takut ngambil air ke sumur. Kita teh, jadipada kehausan. Gak sama Andi. Ngapain juga dia turun dari puncak gunung ke sumur ini. Pasti dia mau mengintai rumah warga. Mau ngerampok. Eh, beletak. Eh, lu ya. Ngomong kagak pake otak. Eh, nyai dari tadi udah lama disini nih. Apa dia. Dia kagak ada tuh. Niat jahat. Amanya nyai. Seacan-acan aja. Kagak. Eh, itu cangkul ya. Ya dibuat nyangkul cuy. Masa dia nyangkul pake sendok? Hah, pake otak dong loh mikir. Nyai. Eh, ayo. Aku kembali ke atas. Silahkan pake sumurin. Tetap di tempatmu, Jarot. Eh, Pak Pendeta. Pak Pendeta. Setiap pagi, Nabi ini membersihkan area di sekitar sumur. Memastikan aliran tidak tersumbat. Tidak tercemar oleh sampah. Dia melakukannya pagi-pagi sekali atau sore menjelang malam untuk menghindar dari warga desa. Dan aku tahu kenapa alasannya sekarang. Pak Pendeta. Sudahlah Jarot. Sudah saatnya orang-orang yang merasa suci ini dicelikan dari hatinya yang buta. Kita teh takut nanti dia kambu ngelampok dan membunuh lagi, Pak Pendeta. Kalau benar demikian, seharusnya dia sudah merampok dan membunuhku sejak setahun yang lalu. Dia tinggal bersamaku di gereja kita di atas gunung. Tapi, dia teh mantan berampok dan membunuh, Pak. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita semua sama seperti Jarot. Kotor. Berdosa. Putus dari Bapak. Tapi, karena anugerahnya lah, dia bersedia turun ke dunia, menjadi manusia biasa, mati, menderita, dan disalibkan untuk menembus dosa kita semua. Lalu, apakah hanya kita yang berhak mendapatkan anugerah itu? Sementara, seorang napi, pembunuh, perampok yang sudah bertobat, tidak. Tapi, dari mana Bapak tahu, dia tidak akan jahat lagi. Dari mana juga aku tahu, kamu akan terus baik, Suri. Eh, eh, Mimin mah percaya sama Pak Jarot. Pak Jarot ini sudah bertobat, dan nyeselin perbuatannya. Tiap kali Mimin kesumur, Pak Jarot bantu Mimin imba air dan isi jerigen. Mimin tak pernah dijahat. Ayah juga percaya, Pak, ame si Jarot Tongki ini. Kalian itu harusnya berterima kasih pada Jarot. Karena, selama sebulan ini, dia sedang mempersiapkan area di sekitar sumur untuk pemasangan penampungan air bersih. Bantuan dari GKI Gunsa di Jakarta. Benar, Pak. Kita teh bakal punya tampungan air. Wah, sawaku nanti bisa dialiri. Wah, karena aku bisa beranak, air cukup. Eh, eh, Pak Jarot, di mana teh titik pemasangannya? Eh, di sini. Eh, Pak. Ayo, ayo, ayo. Bantu, bantu. Eh, Mimin pake lelangannya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Kita semua manusia berbosa. Terputus dari alasan penciptaan. Tapi dia memberikan aru berat. Kita selamat mendapat hidup takat. Terima kasih Tuhan atas anugerahmu. Aku ditembus dari kubungan dosa. Terima kasih Tuhan atas anugerahmu. Aku selamat beroleh hidup baru. Anak Tuhan pasti akan berbuah banyak. Segala musim dan segala cuaca. Hanya dengan penyelamatan Tuhan kita. Kita berbuah. Sesuai paham tak kita berbuah. Karena panggilan kita berbuah. Sesuai paham dan dunia. Sesuai paham tak kita. Sesuai paham tak kita berbuah. Sesuai paham tak kita. selamat menikmati